Intro Selamat pagi ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan Kita berjumpa kembali dalam renungan harian HKBP Rosat Setoyo Rabu 17 Agustus 2022 Marilah kita berdoa Gamai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran Itulah yang menyertai hati bapak ibu dan saudara sekalian Dalam Kristus Yesus Tuhan kita Amin Firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari kitab 1 Petrus 1 ayatnya yang ketiga Demikianlah sabda Allah Terpujilah Allah dan Bapak Tuhan kita Yesus Kristus Yang karena rahmatnya yang besar Telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus Dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan Dalam bahasa Batak dikatakan Demikian firman Tuhan Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Rasul Petrus menulis surat ini kepada orang asing Orang Kristen mula-mula di Asia kecil Untuk mendorong mereka tentang apa yang sebenarnya harus dilakukan di masa-masa sulit Karena mereka hidup dalam situasi di mana mereka dianiaya, ditindas, dipenjara, dan disiksa Tetapi bukan tanpa harapan Karena Tuhan benar-benar telah bangkit Petrus memang tidak menulis tentang situasi dan penganiayaan mereka Tetapi Ia membuka surat itu dengan kata-kata yang cukup tegas Terpujilah Allah dan Bapak Tuhan kita Yesus Kristus Terpujilah Allah dan Bapak Tuhan kita Yesus Kristus Mengapa Petrus melakukan itu? Karena dia telah menjadi saksi Tuhan Yang benar-benar bangkit pada pagi Paskah ketika itu Saudara dapatkah membayangkan bahwa mereka benar-benar bingung dan merasa dikalahkan? Mereka telah melihat dengan mata mereka sendiri bagaimana Yesus mati di kayu salib terkutuk itu Mereka telah meletakkannya di kubur itu dengan tangan mereka sendiri Batu yang berat untuk itu ada di depan kubur Kisah Yesus dari Nazaret telah selesai dan sama sekali gagal Tidak ada jalan keluar bagi mereka dan mereka menjadi hilang pengharapan Di tengah-tengah situasi tanpa pengharapan Tiba-tiba pada hari ketiga kubur terbuka Batu itu terguling tempat dimana Yesus terbaring telah kosong Dalam kegelapan keputus asaan mereka Sebuah cahaya yang bersinar menyala Mereka tercekik dalam kesedihan Mereka dan tiba-tiba dapat bernapas Ini adalah peristiwa yang benar-benar unik Kata terakhir bukanlah kehancuran atau keputus asaan Tetapi harapan Dalam rahmatnya pengasihannya yang besar telah melahirkan kita kembali Melalui kebangkitan Yesus Kristus dari kematian yang membawa kita kepada suatu hidup yang penuh pengharapan Orang-orang Kristen adalah orang-orang yang mempunyai pengharapan Dan hidup dari pengharapan itu Itulah ciri khas kehidupan anak-anak Allah Saudara dapat dikatakan bahwa Petrus terpikat oleh pengalaman hebat Karena dia telah mengalami sesuatu yang benar-benar terjadi Maka itu mengubah pandangannya tentang kehidupan Dan saya merasa bahwa ada banyak orang Kristen yang mengalami hal yang sama Itulah sebabnya dia juga berkata Bergembiralah akan hal itu Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan Pada ayat 6 Kata bergembiralah disini Bukan dimaksudkan untuk bergembira dalam penganiayaan Tetapi bergembira akan warisan harapan yang tidak dapat binasa Cemar dan layu Yang tidak bertahan untuk waktu yang singkat Tetapi sampai kepada Yesus datang kembali Itulah keselamatan kita Harapan di dalam Yesus Kristus Melalui kebangkitannya sampai ia datang kembali Kita semua adalah makhluk yang hidup dari pengharapan Kristen Pengharapan Kristen jauh melebihi pengharapan dunia Pengharapan Kristen didasarkan pada apa yang ada pada akhirnya akan terjadi Ini bukan tentang disini dan sekarang ini saja Ini tentang masa depan yang dijanjikan Tuhan Tentang kerajaan Allah yang akan terbentang di muka bumi Tentang langit yang baru dan bumi yang baru Saudara di dalam Kristus Apakah saudara mengenal perasaan putus asa? Pernahkah saudara mengalami dalam hidup saudara? Bahwa manusia tidak lagi melihat cahaya di terowongan yang gelap? Bahwa saudara terjebak dalam pikiran saudara dan kadang-kadang juga Secara harapiah mengunci diri di kamar saudara? Banyak orang hidup dalam situasi ketidakpastian Apakah saya masih punya pekerjaan? Masih bisakah saya membayar rumah atau sewa rumah? Dapatkah saya menghidupi anak atau anak-anak saya? Bagaimana nantinya jika uang simpanan saya habis Dan perusahaan saya bangkrut? Semua hal itu bisa membuat saudara putus asa Tidak peduli seberapa besar kesengsaraan Seberapa dalam kenderitaan bagi banyak orang Betapa kesepian karena kekosongan Betapa cemasnya ketidakpastian Tetapi ada harapan Karena Yesus Kristus telah bangkit Dan kebangkitannya adalah fondasi untuk pengharapan kita Bukan hanya untuk saat ini saja Tetapi pada saat Yesus datang kembali Kita yakin bahwa selalu ada harapan Dan cahaya benar-benar menerobos Dan bahwa kita akan menjalani hidup kita kembali seperti biasa Kita tidak tahu kapan Tetapi akan tiba saatnya ketika segala sesuatu menjadi lain Yang kita harus lakukan adalah bertahan Jangan menyerah Tetapi percaya pada Tuhan Bertekunlah dalam doa Dan membaca Alkitab Ingatlah akan kebaikannya Dan bersyukurlah Dalam semua kebingungan dan ketakutan yang ada saat ini Kita sebagai gereja Sebagai pribadi Dapat membawa dan menerima pesan pengharapan Dan penghiburan bagi dan dari dunia ini Marilah kita hidup dari pengharapan Amin Kita berdoa Ya Tuhan Allah kami mensyukuri rahmatmu Dalam kehidupan kami Kami juga mensyukuri atas firmanmu Yang mengingatkan kami untuk selalu memiliki pengharapan Dalam hidup kami Tolong dan kuatkanlah kami untuk menghidupinya Amin Selamat beraktivitas Bapak Ibu dan Saudara sekalian Kami mengingatkan kembali Mari kita tetap melakukan protokol kesehatan Tuhan Yesus memberkati Shalom Shalom Terima kasih telah menonton